Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Dany Abdul Ghani Founder Sahabat Sinergi Billion RV Salam sukses luar biasa dan selalu jan yang terbaik Oke, sahabatnya koresi ini manapun anda berada Banyak sekali diantara kita semua yang bilang bahwa bisnis ini itu sulit Susah sekali jalankan bisnis ini Saya udah coba prosentasi tapi gagal mulu, ditolak mulu Saya udah coba membina mitra-mitra saya tapi kok lebih banyak yang mati dibandingkan yang aktif gitu Mas kok mitra-mitra saya nggak nurut dan lain sebagainya Oke, kawan-kawan semua itu adalah proses di mana teman-teman akan menjadi mudah menjalankan bisnis ini Karena bagi saya bisnis ini itu terlalu mudah Kenapa? Karena kalau misalkan gini teman-teman, ilustrasi sederhana sebelum saya jelasin Misalkan teman-teman pengen bisa nyetir mobil ya Kalau teman-teman sebagai pemula, awal mula ketika teman-teman megang setir mobil Terus kemudian geges, apakah langsung bisa sebagai ahli di setir mobil? Ya nggak mungkin ya, teman-teman nggak mungkin langsung bisa Nah, kenapa? Karena perlu belajar, perlu proses Begitupun kan teman-teman di bisnis ini Ilustrasi lain misalkan teman-teman pengen jago masak Apakah ketika pertama kali teman-teman coba masak langsung jadi jago masak? Ya nggak mungkin ya, karena apa? Karena perlu proses, begitu pun di bisnis ini juga Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman udah bisa nyetir, udah bisa dimasak Maka teman-teman akan bilang, wah nyetir itu gampang Wah masak itu gampang Begitupun ketika teman-teman udah bisa jalanin bisnis ini Udah ketemu volaknya ya Udah ketemu, oh ternyata ini loh, oh ternyata kayak gini loh Nah itu semua perlu proses ya Nah yang terpenting apa? Kita mau belajar Nah banyak sekali di antara kita semua ya Mitra-mitra eko racing, banyak yang berhenti Hingga akhirnya dia nggak sukses Hingga akhirnya dia nggak bisa mendapatkan mobil case Bukan karena dia memang nggak layak atau dia nggak mampu Tapi karena dia kurang untuk konsisten dalam hal belajar dan bertindak Nah ini yang membuat akhirnya bisnis ini jelek gitu ya Nah kalau misalkan kita faham Di dunia apapun, di bisnis apapun, di bidang apapun ya Kerjaan apapun semuanya perlu proses, perlu pembelajaran Dan perlu tindakan yang konsisten terus menerus ya Kerja apapun, bisnis apapun Nah begitu pun dengan eko racing Jadi anda semua ya, kawan-kawan semua Kalau mau sukses di bisnis ini Pastikan kita mau belajar dan terus bertindak Nah banyak sekali di antara kita juga ya Berhenti di bisnis ini itu karena terbuai oleh hasil ya Terlalu fokus ke rewardnya Fokus ke motor, mobilio, pajero, rumah Bahkan fokus ke hasil yang mungkin penghasilan jutaan perai Wah Kang Dhani enak ya Bisa punya penghasilan 90 juta per bulan Dan targetnya sampai 150 juta per bulan Apakah saya bisa atau nggak gitu Jadi terlalu fokus ke hasil Padahal orang sukses Mereka selalu fokus terhadap aktivitas harian Daily activity Nah ini yang harus kita fokuskan Ketika saya awal melintis bisnis ini Yang saya fokuskan adalah Apa yang harus saya lakukan Dan apa yang akan menghambat Di dunia apapun yang seperti itu Apa yang harus saya lakukan Apa yang menghambat Dan apa yang akan kita dapatkan Nah ini yang sering saya sampaikan ke mitra-mitra saya Jadi jangan terlalu fokus kepada hasil Tapi fokuslah terhadap apa yang harus kita lakukan Daily activity Misalkan contoh hari besok nih kita mau presentasi berapa ya Kemudian kita mau update status berapa Kita mau istilahnya cari database baru berapa Dan lain sebagainya Ada target harian yang harus kita lakukan Ya ketika awal saya ngerintis Saya database minimal ya Yang baru itu 20 Belum pola apaan Belum membantu mitra database-database mitra ya Untuk membantu presentasi calon mitra mereka Supaya mereka secepatnya dapat komisi di bisnis ini Supaya mereka secepatnya dapat reward juga di bisnis ini Nah dan saya juga contohin gitu Ketika misalkan contoh saya membantu mitra si A nih Si A ini mengenalkan calon membernya ke saya Nah saya misalkan coba hubungkan dengan dia Atau misalkan saya coba rekan Saya kirim ke dia Supaya dia juga mau belajar Tapi yang terpenting dia awal Mula dapat komisi dulu Ketika dia dapat komisi Saya yakin dia bakal semangat Dan dia juga mendengarkan Cara presentasinya kayak gimana Mungkin sekali dua kali tiga kali kita bantu Dia akhirnya bisa presentasi sendiri Tahu tau Mas ini ada yang daftar gitu Nah itu semua proses pembelajaran gitu teman-teman Kalau teman-teman udah bisa Udah paham Saya yakin teman-teman akan bilang Wah bisnis ini terlalu mudah gitu Bisnis ini terlalu gampang Karena yang kita lakukan Yang kita kerjakan Ya sepertinya sama dengan di luar sana Kalau di luar sana mungkin Kalau kita kerja ya Contoh misalkan di bank Bagian ngitung duit Besoknya ngitung duit lagi Besoknya ngitung duit lagi Besoknya ngitung duit lagi Mau sampai kapan Sampai mungkin naik pangkat Atau kalau enggak sampai di PAK Kalau enggak sampai Kita meninggal dunia Betul ya Nah begitu pun di bisnis ini Cuman kalau di bisnis ini Kita gak perlu waktu yang lama Dimana banyak orang yang terbukti sukses Terbukti berhasil Hanya dalam waktu singkatnya Kurang dari satu tahun Mungkin ada yang udah Dapat mobilio Ada yang udah dapet pajero Ada yang udah dapet rumah satu miliar ya Ada yang bisa sampai punya penghasilan Puluhan juta per bulan Saya pribadi Alhamdulillah 8 bulan pertama Achieve reward Luxury ya Total reward 1,67M Dalam waktu 8 bulan pertama Saya jalanin bisnis ini Jadi teman-teman semua Kalau teman-teman Yang harus di Apa ya Perhatikan Ya kalau teman-teman ingin sukses Yang harus diperhatikan Daily activity-nya Bukan sekarang rewardnya 300 kiri 300 kanan Ini mobilio Tapi daily activity Yang membuat kita Menuju ke sana Karena kalau kita Fokus ke action Fokus ke aktivitas harian Pasti ada hasilnya Pasti ada hasilnya Contoh gini Misalkan Seorang nih Pengen turun Berat badan Nah dia Di kilo nih Di depan kiloannya Ternyata Contoh 80 kg Nah dia pengen turun Tapi dia liatin terus Kira-kira mungkin gak turun Gak mungkin Tapi kalau misalkan sambil liatin Dia sambil loncat-loncat Contoh selama satu jam Itu pasti turun Pasti turun Kenapa? Karena action Nah begitu pun teman-teman Kalau mau sukses disini Fokuslah ke action-nya Fokuslah ke aktivitas hariannya Jangan hanya cuma Lihat point reward Kalau misalkan Lihat point reward Sambil kita presentasi terus Sambil kita membina mitra Yang udah ada Membantu mereka Mempresentasikan Bisnis ini Ke calon membernya Ke database mereka Maka pasti Ada hasilnya Pasti ada hasilnya Nah jadi teman-teman semua Yang terpenting adalah Mau belajar Action Belajar action Belajar action Karena di bisnis ini Gak ada yang gagal Yang ada adalah Belajar action Dan sukses Ketika Anda mau belajar Action terus menerus Maka sukses Pasti akan Anda raih Oke salam sukses luar biasa Dari saya Ditunggu di video berikutnya Bye 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 selamat menikmati